Oke guys, welcome back, welcome back, kembali lagi dengan gue Abieb, channel Habib Bicaraan Satunya. Oke, di video kali ini cuy, kita akan sedikit ngebahas tentang karakter. Karakter yang akan dateng ataupun akan muncul di game Genshin Impact nanti. Ataupun dekat-dekat hari ini lah ya. Itu masih rumor dan menurut gue itu bakal, emang bakal keluar sih. Kebanyakan orang juga udah mengira bakal keluar di dekat-dekat sekarang. Oke, jadi karakter yang akan kita bahas sekarang. Mungkin disini gue sedikit ngebahas aja ya, gak terlalu rinci aja. Jadi disini kita akan ngebahas karakter. Yang akan dikeluarkan oleh Genshin Impact. Yang sebelumnya Genshin Impact udah ngeluarin karakter lucu juga cuy ya. Dan sekarang Genshin Impact ngeluarin lagi karakter lucu yaitu Klee. Buat temen-temen yang mungkin nontonin live stream gue tadi malem. Temen-temen tau ya, Klee Chan itu ya. Gue sangat excited banget saat nyoba trialnya ya kan. Jadi disini kita bakalan ngebahas sedikit tentang Klee Chan cuy ya. Apakah dia worth it untuk ada di line up party kita atau tidak. Karena cuy ya, sebentar lagi setelah Banner Fenty menghilang. Eh, setelah Banner Fenty abis maksudnya ya. Banner Klee akan muncul cuy. Jadi kita bakalan langsung aja ngebahas tanpa banyak bahasa basi. Let's go ke videonya. Nah oke. Disini kita bakalan langsung aja ngebahas ya. Apakah Klee Chan itu worth it atau enggak untuk ada di line up party kita. Karena buat yang lo tau mungkin yang udah AR32 itu pasti udah nyoba Klee Chan ya kan. Klee ataupun Kree ya dipanggilnya ya. Kalau misalkan kalian udah nyoba, kalian pasti ngerasa kayak wah ini Klee cocok nih untuk ada di line up. Kenapa? Karena dia berelemenkan Pyro cuy. Oke, kita langsung aja ngebahas tentang skill-skillnya dan ability-abilitynya. Oke, let's go ya. Nah, disini gue ngambil resource dari Genshin.gg cuy ya. Karena disini cukup lengkap juga informasi yang diberikan untuk temen-temen ataupun ya untuk temen-temen sebagai panduan dalam berpetualang di game Genshin Impact. Oke, di Genshin.gg jangan lupa kalau mau cek, cek aja. Oke, nah disini untuk skill-nya itu ya untuk skill-nya yang pertama itu bukan skill-nya, lebih ke basic attack cuy ya. Basic attack-nya itu serangan normal oke. Basic attack, namanya kabum, serangan normal, melempar benda yang meledak saat menabrak benda. Lakukan hingga 3 serangan eksplosif menyebabkan AOE Pyro Damage. Jadi setelah lempar-lempar-lempar ketiga kalinya itu bakal mengakibatkan AOE Pyro Damage. Nah, kemudian serangan dibebankan. Mengonsumsi sejumlah stamina dan menyebabkan Pyro Damage ke musuh setelah waktu casting yang singkat. Jadi menurut gue ini casting-nya cukup, cukup, cukup ini ya. Jadi setelah meledak gitu loh, jadi menyebabkan AOE dan menyebabkan Pyro Damage. Menurut gue ini keren sih. Kemudian serangan terjun. Mengumpulkan kekuatan Pyro Klee. Terjun ke tanah dari udara. Merusak semua musuh yang menghalangi jalannya. Menyebabkan AOE Pyro Damage. Jadi maksudnya, aerial attack ya. Apa sih namanya? Kalau misalkan dari atas tuh loncat ke bawah, dia ngetack kan. Itu serangan terjun maksudnya disini. Jadi itu bakalan menyebabkan AOE Pyro Damage saat terkena tembakan. Saat terkena dampak dengan tanah. Kalau gitu. Nah, kemudian disini Klee itu cuma ada 3 hit ya. Sedangkan yang lain kalau nggak salah itu rata-rata 4 hit. Kayak Mona. Kan Klee ini pake buku cuy. Senjata yang digunakan kan buku tuh. Apa sih namanya? Pokoknya itulah ya buku ya kan. Nah, disini Klee cuma ada 3 serangan. Kayak hit 1, 2, dan 3 cuy. Dan disitu beda-beda persentasenya. Damage hit ketiganya itu paling gede cuy. Serangan dibebankan 157%. Dikenakan biaya stamina 50. Jadi pas yang ketiganya mungkin ya. Itu bakal menyebabkan mengkonsumsi 50 stamina. Jatuhkan damage 56%. Damage terjun rendah 14, 114%. Kemudian damage terjun tinggi yaitu 142%. Oke, kita lanjut ke skill 2-nya. Eh, skill-nya. Oke, yang tadi kan normal hit ya. Base attack-nya. Nah, kemudian ini untuk skill-nya. Untuk skill-nya cuy. Untuk skill-nya. Jumpy Dumpty sangat menyenangkan. Oke. Saat dilempar, Jumpy Dumpty memantul 3 kali. Memicu dan menangani AW Pyro Damage di setiap pantulan. Oke. Jadi saat mengeluarkan skill-nya. Itu bakalan nge-jumping. Maksudnya kayak mantul-mantul 3 kali. Dan setelah ketiganya gitu ya. Memicu serangan Pyro Damage di setiap pantulan. Oh, enggak. Jadi setiap pantulannya itu ada. Apa sih namanya? Ledakan gitu loh. Kalau mengenai musuh gitu ya kan. Pada pantulan ketiga. Oh, disini. Pada pantulan ketiga. Bum itu pecah. Menjadi banyak ranjau. Oke, jadi ranjau yang lu lihat kecil-kecil tuh cuy ya. Kecil-kecil. Kemarin kan yang nonton live stream gue pasti tau. Setelah ngeluarin skill A-nya. Ya kan, skill pertamanya. Itu bakal ada ranjau-ranjau kecil itu juga. Sebenernya nggak boleh diremehkan. Itu tuh hal terkecil. Tapi itu bisa menyebabkan damage yang cukup besar. Kalau misalkan kalian build clean-nya cuy. Bom itu pecah menjadi banyak ranjau. Tambang akan meledap saat bersentuhan dengan musuh. Oke. Atau setelah beberapa saat menyebabkan away Pyro Damage. Dimulai dengan 2 pengisian daya. Oke. Jadi disini persentasenya. Damage Jumpy Dumpty. 95%. Tambang Damage. 33%. Durasi tambang 15 detik. Oke. Jadi cooldown-nya 20. Oh. Untuk cooldown-nya cukup lama juga cuy ya. Untuk Jumpy Dumpty ini cuy ya. 20 detikan. Oke. Jadi untuk setelah dia ngeluarin skill A. Nanti yang ketiganya meledak. Ya kan yang ketiga kali meledak. Setelah meledak dia menghasilkan ranjau. Ranjau itu juga akan meledak saat berapa detik. 15 detik disini ya. Oke. Kita lanjut ke skill ultinya cuy. Percikan-percikan. Ini karena bahasa Indonesia cuy ya. Klee Blazing Delight. Selama kemampuan ini. Panggil Spark and Splash secara terus menerus untuk menyerang musuh di sekitar. Menyebabkan away Pyro Damage. Jadi kalau lu lihat kemarin di streaming gue. Itu ada kayak flanel cuy. Kayak ada bunga gitu cuy ya. Bunga. Fungsinya itu untuk menembakin gitu cuy. Kayak laser itu loh cuy. Menembakin ke musuh-musuh yang ada di sekitar si klee gitu. Jadi. Kalau misalkan ada ulti itu. Otomatis. Area. Sekitar area klee itu aman. Karena ada si splash. Eh Spark and Splash itu. Menembakin ke musuh-musuhnya gitu loh. Nah disini. Menyebabkan away Pyro Damage. Nah jadi. Ada away nya lagi ya cuy ya. Spark and Splash Damage itu 42%. 42,6%. Durasi 10 detik. Oke cooldownnya. Durasi 10 detik saat ngeluarin skillnya cuy ya. Kemudian cooldownnya itu 15 detik. Biaya energinya. Ataupun stamina yang digunakannya. 60 stamina cuy. Nah. Nah jadi. Untuk skillnya itu. Menurut gue kayak worth it sih. Skill ini untuk dijadikan DPS. Karena kenapa? Karena. Untuk ultinya sendiri gue lihat itu kayak. Apa ya. Kalian lihat juga kan pastinya. Ultinya itu bagus cuy. Menurut gue bagus. Dan itu. Away damage juga ya kan. Dan itu. Enak banget. Kalau misalnya dikompoin dengan karakter-karakter lain. Tapi ada yang bilang juga cuy. Setelah Klee. Ngegunain ulti. Dan kita ganti karakter. Ceng karakter. Itu bakalan hilang ultinya cuy. Jadi gue masih belum tau juga. Apakah itu bisa. Digunain untuk. Beda karakter atau tidak cuy. Oke. Nah disini ada bakat fasif Klee. Jadi ini fasifnya Klee cuy ya. Kejutan berdebar. Terbuka session 1. Oke. Ketika jumpy dumpty. Dan serangan normal menyebabkan damage. Klee memiliki 50 peluang untuk mendapatkan explosive spark. Jadi ledakan lagi ya kan. Spark peledak ini dikonsumsi dengan. Oleh serangan bermuatan berikutnya. Yang tidak memerlukan biaya stamina. Dan menyebabkan 50% peningkatan damage. Oke. Kemudian. Sparkling bars. Terbuka di session 4. Saat charge attack. Menghasilkan critical. Semua anggota party mendapatkan 2 elemental energy. Oke. Jadi setelah charge attack. Dapat critical itu. Bakalan ngasih ke semua party. 2 elemental energy. 2 sedikit sih ya. Tapi ini maksudnya 2 apa nih. Kemudian semua harta karun saya. Terbuka secara otomatis. Menampilkan lokasi sumber daya terdekat. Yang unik. Untuk monster di peta mini. Oh jadi gini. Jadi ini bakalan kayak muncul gambar ini cuy. Nanti di sekitar minimap itu ya. Minimap di atas. Kalau ningguang kan batu. Kalau si main karakter kan. Anemokulus atau Gugulus. Nah ini nanti bakal. Kayak sumber daya gitu. Gak tau ya sumber daya apa ya. Gak tau juga gue. Mungkin kayak apa sih. Kayak makanan-makanan gitu mungkin ya. Tapi gak tau juga sih gue. Dan kemudian disini. Click constellation. Ini constellationnya. Kalau misalkan kalian punya dupe-dupenya. Kalian bisa naikin constellationnya. Nah disini ada reaksi di rantai. Serangan. Dan keterampilan. Memiliki peluang tertentu untuk memanggil percikan yang membuat bardir musuh. Menyebabkan damage setara dengan 120 damage spark and splash. Oke. Kemudian yang kedua. Frag peledak. Terkena rajau. Jampi dan mti. Mengurangi defense musuh sebesar 23% selama 10 detik. Eh. Ini bagus banget sih sebenernya. Kalau misalkan ada konstelasinya ya. Tapi ya. Pastinya susah sih. Karena ini sultan aja mungkin yang bisa ya. Oke. Kemudian senyawa indah. Ini karena transit bahasa Indonesia jadi ini sih. Meningkatkan level jumpy dumpy sebesar 3. Oke. Level upgrade maksimum adalah 15. Oke. Nice. Parah cuy. Ini kalau misalkan lu punya konstelasinya. Auto OP ini Klee cuy. Klee can ini. Kree can ini. Bakal auto OP. Parah gitu loh. Kemudian ledakan gemerlap. Jika Klee meninggalkan lapangan selama durasi spark and splash. Kepergiannya memicu ledakan yang menyebabkan 55% attacknya sebagai AOE pyro damage. Ini mungkin cuy ya. Mungkin yang ledakan gemerlap ini. Mungkin cuy ya. Pas ganti karakter. Change karakter. Spark and splash ini bakal meledak cuy. Dan mengakibatkan 555 AOE pyro damage. Wow. Amazing cuy ini. Sumpah ini harus punya. Lu semua harus punya nih cuy. Karena kalau misalkan lu punya ini auto. Udah lah. OP lah. Kemudian Nova Burst. Tingkatkan level spark and splash sebesar 3. Level upgrade maksimum adalah 15. Oh ini sama kayak yang tadi ya. Kemudian ini yang terakhir. Blazing Delight Cancellation. Eh. Blazing Delight. Oke. Saat berada di bawah pengaruh spark and splash. Anggota party lainnya akan terus meregenerasi energi. Oh. Jadi selain untuk menyerang juga. Ini meregenerasi energi cuy. Keren sih. Saat spark and splash digunakan. Semua anggota party akan mendapatkan 10 bonus pyro damage selama 25 detik. Weh. Ini aidan cuy ya. Duh. 10% itu bukan angka yang kecil cuy. Untuk di game seperti ini cuy ya. Jadi ini cukup memberikan efek juga lah cuy ya. Ini emang sih. Klican parah sih ini ya. Oke jadi cuy ya. Untuk apakah worth it kita punya klican gitu cuy. Di dalam party kita. Itu menurut gue worth it parah. Karena kenapa? Dari yang kita bahas tadi cuy ya. Dari yang kita bahas tadi. Dari skillnya. Kemudian pasifnya ya kan. Itu worth it parah untuk ngelawan monster-monster terkhusus untuk bossing cuy. Misalkan kita ngelawan yang Serigala itu ya kan. Itu kan worth it parah. Kalau Serigala kan dia tuh es kan. Dia lemah ke api cuy. Gitu loh. Menurut gue ya. Dan menurut gue ini worth it parah buat kalian semuanya mungkin yang punya primogam banyak ya kan. Kalian bisa ngegaca Klee ini. Ataupun kalian punya primogam banyak tapi masih belum digunakan. Gunakan lah untuk banner klican ini cuy. Karena gue juga pengen sama cuy. Pengen banget nih nih klican setelah gue nyoba tadi malem cuy. Pas streaming. Wow ternyata ini amazing parah sih. Selain dia lucu. Dia juga damagenya gede cuy. Oke jadi ya kan. Mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Gue nyaranin buat temen-temen semuanya yang punya primogam banyak untuk ngegaca di banner Klee nanti. Karena ini worth it parah. Worth it parah. Dan ini juga bisa menjadi sebagai pengganti di look. Gak sih sebenernya. Ini kan dia tuh pake buku kan. Gak setara lah sama si di look ya kan. Jadi tapi menurut gue cocok sih Klee ada di dalam partai kita cuy. Oke mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semuanya yang kebenyungan untuk ngegaca apa di next banner nanti. Karena banner Fenty akan segera habis ya cuy ya. Jadi menurut gue worth it parah untuk temen-temen semuanya ngegaca di banner si Klee ini. Oke mungkin cukup sekian aja dari gue. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita bakal menuju 5000 subscriber di tahun 2020 ini. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk dapetin update terbaru dari channel ini cuy. Jangan lupa untuk di like, di share juga ke temen-temen lainnya kalau Klee ini worth it untuk ada di line up party temen-temen semuanya. Oke mungkin cukup sekian aja dari gue. See you next time. See you next video. Gue Abib signing out. Dari temen-temen sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.